PSSI harus belajar dari beberapa negara yang pernah mengundang Argentina khususnya Lionel Messi sebelumnya, baik dalam laga persahabatan ataupun kelender FIFA. Untuk negara ASEAN sendiri, Indonesia bukanlah yang pertama kali mengundang tim juara Piala Dunia 2022 ini. Dalam sebuah laga uji coba sebelumnya di tahun 2017, negara tetangga Singapura juga sempat mengundang Argentina untuk laga persahabatan. Namun saat itu, sang mega bintang Lionel Messi tidak ikut turun bermain karena melihat situasi lapangan yang tidak standar baginya. Hal itu jelas sempat membuat kecewa para fans Singapura saat itu. Belum lagi di tahun 2013, klub raksasa Spanyol Barcelona, yang saat itu masih diperkuat Lionel Messi, juga sempat tur ke Asia Tenggara menghadapi Malaysia. Lagi-lagi saat itu Lionel Messi tidak mau ikut bermain, karena melihat standar rumput di stadion yang tidak memenuhi kriteria. Belajar dari hal itu, tentu PSSI dan elemen lain yang terlibat dalam infrastruktur di stadion utama Gelora Bung Karno, harusnya memperhatikan hal tersebut. Karena tentu minat penonton dengan datangnya Argentina ke Indonesia adalah ingin melihat Messi disleding oleh Asnawi Mangku Alam. Karena sangat disayangkan jika Messi ikut ke Indonesia tapi tidak bermain, justru itu akan membuat tingkat kepuasan saat menonton laga akan terasa hambar. Rencananya, venue yang akan dipakai melawan Argentina adalah stadion Gelora Bung Karno. Sebenarnya banyak nitizen yang mengusulkan Stadion Jakarta Internasional Stadium, namun karena masih banyak pembenahan di sana, membuat stadion mega itu belum bisa dipakai. Terlebih untuk akses keluar masuk yang dirasa masih belum siap. Untuk laga Indonesia versus Argentina sendiri akan berlangsung pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Laga ini diprediksi akan berlangsung seru dan ketat, mengingat dalam 20 tahun terakhir Indonesia belum terkalahkan oleh Argentina. Terima kasih telah menonton!